PEMIRSA KAZANA Ibnu Abdul Par menjelaskan bahwa menutup aurat termasuk kewajiban sholat. Berdasarkan ijma atau konsensus para ulama, orang yang tidak berpakaian padahal dia mampu menutupi auratnya dengan pakaian, maka sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat dengan hanya memakai kalsinglet? Orang yang sholat mengenakan kalsinglet berarti bahunya terbuka. Hal ini memunculkan pertanyaan lain. Apakah orang yang sholat sementara bahunya terbuka dibenarkan dalam syariat agama? Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum menutup bahu saat sholat tidaklah wajib. Hal ini berdasarkan hadith yang diriwetkan oleh Said bin Al-Harith dari Jabir bin Abdillah. Said bin Harith berkata, Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah perihal sholat dengan mengenakan selembar pakaian. Lalu Jabir menjawab, Aku pernah ikut pepergian dalam sebuah perjalanan bersama Nabi SAW. Di suatu malam saat aku sedang ada urusan pribadi, aku melihat Nabi SAW sedang melaksanakan sholat. Sementara saat itu aku hanya memakai selembar kain. Maka aku melipat kain itu lalu aku sholat di samping beliau. Setelah beliau selesai sholat, Nabi bertanya kepadaku, Ada gerangan apakah engkau keluar malam-malam begini hai Jabir? Aku pun memberitahukan keperluanku. Lalu beliau bertanya, Lipatan apakah yang aku lihat ini? Aku menjawab, Kain yakni sempit wahai Rasulullah. Nabi SAW kemudian bersabda, Jika luas, selimutkanlah. Dan jika sempit, bersarunglah dengannya. Dalam hadith ini, Jabir melaksanakan sholat di samping Nabi SAW dengan hanya mengenakan satu kain. Melipatnya seperti mengenakan sarung saja, tanpa kain penutup bahunya. Sehingga, bahunya tetap terbuka. Saat melihat seperti ini, Nabi SAW tidak mempermasalahkannya. Dengan demikian, sholat menggunakan kausinglet tidaklah masalah, dan tidak membatalkan sholatnya. Memang ada sebagian ulama yang mempersoalkannya. Seperti mazhab hambali. Mazhab ini berpendapat, wajib hukumnya seseorang menutupi kedua bahunya saat sholat. Jika tidak, maka tidak sah sholatnya. Pendapat ini berdasarkan pada hadith, yang diriwetkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian sholat dalam satu kain. Undaknya dibiarkan terbuka, tanpa ditutup apapun. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadith lain disebutkan, diriwetkan dari Buraidah, bahwa Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki sholat, dengan mengenakan kain, dan tidak menyelempangkannya. Hadith Riwayat Abu Daud. Larangan nabi ini dinilai mazhab hambali sebagai pengharaman. Maka menurut mazhab ini, menutup bahwa hukumnya wajib, meskipun hanya dengan kain tipis. Akan tetapi hal ini dibantah oleh mayoritas ulama dari mazhab syafi'i, maliki, dan Hanafi, bahwa larangan dalam hadith ini, tidak sampai pada derajat haram. Dengan demikian, sholat dengan mengenakan singlet dengan bahu terbuka, sholatnya tetap sah. Karena meski hanya menggunakan kaos singlet, tapi auratnya tetap tertutup. Karena batasan aurat laki-laki itu, dari pusar hingga lututnya. Wallahu aklam. Memang dalam kasus sholat mengenakan kaos singlet, kewajiban menutup aurat sebenarnya sudah terpenuhi. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah, apakah pantas seseorang menghadap Allah SWT dengan hanya mengenakan pakaian seperti itu? Allah SWT berfirman, Wahai anak Adam, berpakaianlah kamu dengan pakaian yang indah pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31 Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, ayat ini menunjukkan disumnahkannya menghias diri, ketika tidak mengerjakan sholat, lalu disumnahkan juga untuk memakai wangi-wangian, karena itu termasuk perhiasan, serta bersiwat, karena merupakan bagian dari kesempurnaan pakaian. Dalam ayat lain, Allah berfirman, Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian taqwa itulah yang lebih baik. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 26 Menurut Ibn Abbas, kalimat perhiasan dalam ayat ini artinya pakaian. Berdasarkan kedua ayat ini, melaksanakan sholat dengan pakaian suci, indah, dan sopan, lebih diutamakan. Terkait dengan terbukanya aurat saat sholat, muncul pertanyaan lain, bagaimana dengan pakaian yang bolong, baik sarung, celana, ataupun baju? Para ulama menjelaskan, jika robekan atau lubang di pakaian, baju, celana, atau sarung itu hanya sedikit, dan tidak sampai menampakkan warna kulit dengan jelas, lebih-lebih kainnya agak longgar, maka sholat dengan pakaian tersebut, tetaplah sah. Dalam kitab An-Insoft, dikatakan, bahwa menurut jembur atau mayoritas ulama, bahwa, apabila aurat yang terbuka hanya sedikit, tidak sampai membuat dirinya maluk, ketika terlihat, maka hal ini tidaklah membatalkan sholatnya. Masalahnya, berapa ukuran bolong sedikit yang dimaafkan dalam sholat ini? Dalam kitab Al-Mubhij, dijelaskan, terbukanya aurat yang kecil atau ringan itu, ukurannya seujung kelingking.